Ini berhubungan dengan media sosial, dua tahun kemarin kan kita belajar online Bunda ya, by Zoom dan sebagainya. Ada beberapa anak memiliki kebiasaan dengan gadgetnya yang sudah melebihi batas atau semacam sudah sangat ketergantungan gitu ya. Akhirnya dampak yang ditimbulkan adalah yang pertama, anak ketika ada tugas-tugas dari sekolah, dia serta-merta langsung dikopas saja gitu, dia tidak diliterasi dulu, tidak dibaca dulu, tidak dipahami dulu. Kemudian yang kedua, dari situ dampak berikutnya adalah terjadinya pembulian di antara mereka Bunda. Nah anak terjadi pembulian di bidang sosial, akhirnya apa? Anak ini sakit hati, overthinking dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai orang tua bijaksana dalam hal ini? Karena tidak mungkin serta-merta kita mencinta HP di anak-anak kita, tidak mungkin serta-merta kita ambil media sosial mereka. Bagaimana kita menyikapi ini secara bijak agar dua hal ini bisa berjalan bergandengan dan sesuai dengan aturan. Soal gawe ya, kita sepakati dulu ya. Gawe dan gadget ini sebetulnya media saja. Sebagaimana kertas dulu, sebagaimana koran, sebagaimana majalah zaman dulu, sebagaimana kalau mundur lagi pada zaman batu, bagaimana sebagaimana dulu pelepap dan sebagainya. Itu sepakat dulu. Kemudian berikutnya adalah bedakan kebutuhan dan ketergantungan. Karena kadang-kadang kita salah memberikan label. Sekali lagi nih, gara-gara sering memberi label yang kurang tepat, maka akan terjadi seperti itu. Saat ini memang kebutuhan gawe, media yang dengan teknologi digital betul-betul sangat dibutuhkan. Pandemi kemarin gadget itu butuh banget memang. Karena kita dilarang ketemu, belum lagi vaksin, disitu penularan sedang cepat-cepatnya, tubuh masih rentan karena belum beradaptasi. Memang itu perlu banget. Perlu banget. Nah sekarang, yang dianggap ketergantungan itu biasanya kan permainan. Game. Dan sekarang gamenya tentu semuanya online. Kenapa? Ya itu tadi, kondisinya kita ga bisa ketemu orang banyak dalam kondisi pandemi. Apalagi game online merebak. Karena lagi ga bisa ketemu. Sementara anak-anak juga di sisi belahan otaknya bagian kanan itu otak bermain. Dan belahan kanan sampai kapanpun itu ga bisa hilang. Jadi bermain sampai kapanpun kita ga bisa hilang. Sekarang, yang disebut ketergantungan itu ada itemnya. Ada dia punya nilai-nilainya. Apa sih? Nah disepakati oleh para pedagogi, pedagogi, ahli pendidikan. Untuk game online. Bukan waktu dia pegang gadget, waktu dia belajar, liat YouTube, YouTube pelajaran misalnya ya. YouTube tutorial. Itu ga dihitung. Kalau lagi main, dan dalam satu pekan lebih 30 jam, nah barulah itu merara ketergantungan. game-nya ya. Jadi, bukan mulai dari pagi kan sekolah. Sampai sore, ekskul. Waktu ngerjain PR, itu kan juga pake gadget. Itu ga dihitung itu. Itu termasuk kebutuhan yang itu. Nah, sekarang liat aja kalau yang dia main. Oh dia main game. Nah, kalau tugasnya udah banyak main gamenya, katakanlah misalnya seharinya 3 jam misalnya. Dalam satu minggu kali tujuh gitu kan, 21 jam. Itu masih belum dikategorikan ketergantungan. Jadi, ini fahami dulu ya. Mana kebutuhan, mana ketergantungan. Karena jangan sampai sering bertengkar sama anak gara-gara masalah kebutuhan. Oke. Nah, ada pun kok tugasnya di copas. Gaya sekarang, ini terus terang ya. Gaya sekarang adalah karena banyak sekali tugas. Setiap guru memberikan tugas. Dan banyak sekali sumber juga, sumber informasi, sumber data. Maka, waktu dia mencopas itu, jangan salah, anak-anak baca kok. Cuman literasinya, tidak seperti era kita dulu, membaca buku yang literasi detail. Itu aja bedanya. Waktu dia copas, baca gak mungkin. Dan tadi saya bilang, otak anak sekarang, pentiumnya itu beda dengan pentium kita, Pak Edi. dia baca cepat. Jangan kan gitu ya. Ngetik aja bisa cepat banget. Terus satu frame di gadgetnya, di laptopnya dia bisa buka dua sampai tiga program di situ. Dan cepat banget. Saya aja kalau diajarin anak-anak tentang laptop, saya selalu bilang, pelan-pelan, nak, pelan-pelan. Ibu gak secepat itu, nak. Jadi jangan salah. Saya aja juga kalau bikin sesuatu, karena banyak sehari harus dilakukan, dan sekarang sudah tersedia informasi detail, walaupun misalnya dia sangat, itu enaknya ya, digital ya. Cari Google. Saya aja, misalnya, definisi intelektual, itu cari di Google, cari di kamus-kamusnya Google, kita copas. Waktu copas itu membaca kok. Jadi artinya gini, buka dulu kita punya mindseting, supaya anak-anak gak tertekan. Tadi yang saya bilang, tertekan. Anak sekarang itu tertekan, karena kita belum mencoba untuk berempati kepada generasi sekarang. Buka aja dulu. Kalau kita udah buka, kita tenang kok. Anak-anak ngerti, anak-anak kalau diajak diskusi itu mendalam. Dan dia referensinya banyak, karena dengan mudanya. Kalau zaman kita dulu cari referensi ke perpustakaan. Dari rumah ke perpustakaannya, saya di Jakarta, perpustakaan nasional itu di Salemba. Dari rumah jalan ke Salemba. Masuk ke sana, lihat dulu itu katalog. Cari lagi bukunya. Lama. Sekarang tinggal akses. Itulah bagusnya digital. Saya sih lebih senang begitu mikirnya. Kemudian pembulian. Pembulian itu karena anak-anak tertekan. Maka dia membuli. Dan biasanya watak yang menjadi pembuli, itu yang watak ekstrofat. Koleris sanguinis atau sanguinis koleris. Terutama yang koleris. Yang korban buli, tadi yang introfat. Melankolis, pragmatis. Paling sering melankolis sama pragmatis itu yang jadi korban bulinya, Pak. Itu dikarenakan orang tua belum banyak, belum mahir mendeteksi watak anak, sehingga kebutuhan emosional anak-anak ekstrofat, di mana anak koleris itu anak yang senang mengatur, kita kasihlah waktu untuk ngatur. Makanan saja. Minta anak yang koleris untuk menentukan. Nah, ibu mau masak ikan sama ayam, pilih mana? Anak pragmatis akan bilang, terserah ibu. Yang pragmatis itu yang penonton tadi, anak damai. Anak melankolis, lama ngambil putusannya, dia timbang-timbang. Enakan mana ya? Lama ya. Sanguinis ya, dia dengan cepat. Koleris dengan cepat juga. Dia memilih. Aku ayam aja. Itu begitu-begitu tuh, itu dibutuhkan. Jangan anak-anak dibuat bungkam. Karena bahayanya anak-anak dibuat bungkam ini, musuh di luar rumah banyak. Ya, narkoba, komunitas LGBT, ya tadi pembulian, ya judi, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi, karena hari ini saya memang sengaja mau highlight tentang watak, selalu pendekatannya coba belajar watak dulu. Lihat watak. Kemudian buat ibu-ibu ya, dan orang tua ya. Coba, ini masih ilmu otak. Otak itu ada di sini, di tengah otak, namanya kelenjar pituitary. Kelenjar yang isinya hormon bahagia. Anak-anak, terutama anak laki-laki, karena otak kanannya dominan, Allah ciptakan, memang senang bermain. Dan pada saat bermain, dia hormon bahagianya keluar. Maka kalau tanya anak-anak, yang terjadi sekarang, paling seringnya ya, mungkin udah ada yang sudah mulai ikutin tips-tips yang bagus ini. Banyaknya begini, udah kerjain tugas belum? PR-nya udah dikerjain belum? Itu batang otak yang di tengah ini, yang sambungan otak mamalia atau otak reptil, langsung tegang. Maka kalau batang otak tegang, reaksi cuma dua, fight or flight. Ngeyel atau ngamuk. Malah dia makanya susah mengerjakan tugas. Kalau kita nanyanya hal-hal yang kaitannya sama tugas. Kenapa enggak tanya? Sedang apa nak? Lagi main apa? Tanya dulu permainan, supaya dia gembira dulu. Lagi main apa nak? Aku main game online dota bu. Oh gitu. Dota apa sih? Ibunya tanya dong, biar diajarin. Itu bu, main perang-perangan, dimana nanti kita bisa melakukan atur strategi, mengatur strategi ini, strategi keuangan untuk beli senjata, ini, ini, ini. Oh gitu. Terus siapa yang menang perangnya? Ya akulah sama teman-teman aku. Teman-temanmu mana? Ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia. Jadi bikin dia dulu senang, nanti pertanyaan ke-20, baru tanya PR. Tuh, ke-20 Pak. Bikin bondes dulu. Bikin frekuensinya sama dulu. Buru malam ya, Bun. Enggak, itu cuma 20 menit, ngobrol-ngobrol kayak gitu, setengah jam. Orang saya pakai gitu kok. Alhamdulillah. Anak saya laki-laki loh. Anak laki empat, satu perempuan. Empat mahasiswa ke dokter. Bungsu, kelas 12. Kelas 11 mau naik kelas 12 nanti. Lagi di lab school. Dan dia ketua OSIS. Caranya begitu. Caranya begitu. Dan karena dia udah gembira, dia akan dengan cepat. Belum, Bun. Ayo, kerjaan PR. Karena udah ditanya gembira, hormon bahagia udah mengalir ke seluruh tubuh, ini dengan cepat tangan ini mengerjakan atau ngetik tugas-tugasnya. Dengan metode yang coba, mengambil dari sini. Yang penting dia tahu ini diambilnya dari mana. Makanya disebut sumbernya dari mana, sumbernya dari mana. Seperti itu ya. Itu kalau ditanya sama saya. Karena itu yang saya pakai soalnya. Demikian, Pak Edi. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan tipsnya. Karena mungkin orang tua sudah punya tips masing-masing.